Alhamdulillah Amin Siapa disini yang sering dimarahin karena suka main sampai lupa waktu apalagi kalau azan mantri berkumandang pasti orang tua kalian udah teriak-teriak nyuruh kalian masuk ke rumah kan dulu kita sering ditakuti kalau main sampai larut bakal dicuri sama wewek gombel tapi ternyata gak cuma wewek gombel aja loh yang suka keluar di kalah menjelang maghrib kepo kan sama kisah-kisahnya dengan aku Ratri Larasati aku bakal ceritakan film-film yang mengangkat kisah hantu-hantu yang berkeliaran saat menjelang maghrib untuk kalian kita langsung aja ya yang pertama adalah makhluk pencabut nyawa lampor neta dan keluarga kecilnya pulang ke kampung di Jawa Tengah ternyata ternyata di desanya masih ada lampor setan pencabut nyawa pembawa kerana terbang yang keluar setelah maghrib itu teror iblis di waktu maghrib bangkitnya mayit sebuah dusun terpencil diteror oleh mayit yang bernama imas setiap usai maghrib rupanya ada sosok iblis yang menggunakan tubuh mayit imas untuk merenggut nyawa orang-orang gugun mengajak temannya yang bernama freddy untuk berkunjung ke dusun tempat tinggalnya yang bernama dusun anjelir sesampainya di dusun istri dari gugun langsung menyambut mereka dengan hangat tidak lama setelah kepulangan gugun ke dusun itu ada tragedi yang menimpa salah satu keluarga di dusun itu pak koswara menemukan istrinya tewas akibat luka tusuk yang dilayangkan oleh anak mereka sendiri yang bernama imas para warga pun dengan sigap membantu pak koswara untuk memakamkan sang istri pak koswara terus-terusan menyebut bahwa imas akan mua petaka pada mereka mendengar itu warga desa berusaha menenangkan pak koswara namun di hari yang sama teman gugun pun meninggal dengan cara mengenaskan hal ini membuat para warga semakin ketakutan akan sosok imas dan memutuskan untuk memasung ima di sebuah gubuk pada malam harinya pak koswara mendatangi gubuk itu berniat untuk membunuh Isma namun rupanya Isma yang sudah dirasuki iblis langsung menghabisi pak koswara para warga yang berusaha melawan tanpa sengaja membunuh Isma karena hari sudah larut mereka memutuskan untuk menguburkan jenazah Isma di pagi harinya namun sepanjang malam warga dusun tersebut mendapat teror dari mait Isma yang tiba-tiba bangkit sendiri akhirnya warga meminta tolong pada seorang ustad yang bernama ustad bukti pak ustad pun menasihati mereka untuk tidak keluar rumah pada saat maghrib untuk menghindari teror dari sosok jahat Isma namun salah satu anak dari keluarga di dusun itu melupakan nasihat dari sang ustad dan pergi keluar rumah untuk mengambil permainannya saat hari sudah gelap dan betul saja mait Isma sudah berdiri tepat di depan anak itu dan siap untuk membawanya waduh kira-kira apa yang membuat mait Isma berkeliaran buat kalian yang kepo dengan kanjutannya bisa langsung cari filmnya dengan judul bangkitnya mait kita lanjut ke film yang berikutnya yaitu akibat sumpah serapah waktu maghrib mati luwe betik ganggu kue adi dan saman yang sudah teramat kesal terhadap buworo tanpa sengaja menyumpahi guru itu bersamaan dengan kumandang azan maghrib membuat beliau meninggal oleh sosok hitam film ini menceritakan tentang tiga anak di desa yang bernama adi ayu dan saman di desa yang mereka tinggal di ini orang tua selalu menegaskan bahwa dilarang keluar rumah saat maghrib karena mereka mempercayai bahwa makhluk-makhluk jahat akan berkeliaran di malam hari namun adi dan saman terkenal sebagai anak yang sangat nakal mereka kerap bermain hingga hari hendak malam dan mereka sering telat datang ke sekolah sehingga sering mendapat omelan dari guru mereka yang bernama buworo karena terlalu sering dimarahi oleh sang guru membuat adi dan saman sangat kesah pada buworo dan mengatakan supas rapah memohon agar buworo meninggal saja pada waktu maghrib berkumandang lalu pada malam harinya ada sosok hitam mendatangi buworo dan membunuhnya di keesokan harinya buworo ditemukan meninggal dengan mengenaskan hal ini membuat adi dan saman menjadi merasa bersalah namun tidak bisa berbuat apa-apa setelah kejadian itu mereka satu persatu mendapat kejadian kejadian ganjal yang menyeramkan dimulai dengan ayu yang kerap melihat penampakan buworo dengan wajah yang sangat menakutkan kemudian saman yang tiba-tiba dirasuki oleh sosok hitam yang membunuh buworo diamankan warga karena dia tertangkap membunuh ayam-ayam milik tetangganya namun naas saman ditemukan meninggal dengan cara yang menyedihkan tidak hanya berhenti di saman adi yang waktu itu sedang sholat maghrib di sekolah melihat sosok saman mengejarnya dengan wajah yang sangat menakutkan setelah tertangkap sosok seram itu pun memasuki tubuh adi teror pun terus berlanjut saat ayu hendak pergi sholat maghrib di masjid dia melihat sosok adi yang baru saja membunuh sebuah hewan karena merasa ada yang tidak betul pada diri adi dan betul saja adi mulai berlari ke arah ayu dengan membawa sebuah celurit melihat itu ayu pun lari sekuat tenaga mencari bantuan waduh kira-kira bisakah ayu lari dari kejaran adi dan sebenarnya sosok apa yang merasuki adi dan saman kalian yang penasaran dengan ending dari filmnya bisa langsung cari filmnya dengan judul waktu maghrib oke sobat itulah film horror yang menceritakan tentang hantu yang berkeliaran saat menjelang maghrib hayu kalian yang masih suka nongki-nongki sampai malam hati-hati ya jangan lupa cek kaca spion siapa tahu ada lampor di belakang kalian hahaha nah untuk next video enaknya bahas apa lagi nih komen di bawah ya terima kasih dan sampai jumpa hafiz 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati